Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, siapa yang akan menjadi pemimpin Jakarta sudah ada garis tangannya. Kita akan dukung kalau itu Pak Dharma jika takdirnya ada atau Mas Pram jika takdirnya ada. Salah satu nilai yang diwariskan dari ibu saya adalah pemimpin harus adil dan jangan dendaman. Maka masa lalu yang baik kami akan pertahankan. Semua program yang bagus dari Pak Alisadikin, Pak Sutyoso, Pak Jokowi, Pak Foke, Pak Ahok termasuk Pak Anis akan kami pertahankan. Contohnya kartu-kartu yang sudah baik tentang pendidikan, tentang kesehatan, anak, disabilitas dan lain-lain yang sudah ada kami akan pertahankan. Kami hanya menambah dua saja hasil curhatan warga. Satu ada kartu pelayan rumah ibadah, yang satu lagi adalah kartu untuk anak yatim Jakarta. Tapi kartunya kebanyakan kalau masing-masing pegang sendiri. Sehingga kami akan mempunyai sesuai dengan kemajuan digital, kartunya cukup satu. Namanya kartu kamu, K-nya dari Jakarta, M-nya maju. Jadi kartu kamu adalah kartu Jakarta maju. Di dalamnya minimal ada tujuh kelompok yang akan mendapatkan kebaikan. Termasuk transportasi, kita tambahi tadi anak yatim nomor 16 dan juga pasukan rompi-rompi kita gratiskan juga. Transjakarta, Jeklingko, sampai LRT, MRT-nya juga dilakukan. Bapak-Ibu yang saya hormati, kalau kami terpilih salah satu kelebihannya insya Allah hubungan kami dengan Presiden terpilih akan sangat baik. Dan siapa yang diuntungkan, yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Logikanya gimana Pak Ridwan? Kalau hubungan baik, dana transfer dari pemerintah pusat akan berlipat-lipat. Sehingga program Jakarta, kartu-kartuan dan semuanya akan lebih banyak dan lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.